Suara Republik Wedding Organizer di Depok, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka lantaran menipu puluhan pasangan pengantin sehingga mengalami kerugian sebesar 2,5 miliar rupiah. Untuk mengimingi-imingi korpannya, WO penipu tersebut menawarkan jasa dengan harga murah. Setelah usai menjalani proses pemeriksaan di Satres Krim, Poresto Depok, pemilik WO Bodong atas nama Anwar saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Diketahui sebelumnya, beberapa korban penipuan WO Bodong tersebut melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Seperti halnya korban bernama Isna ini yang telah melangsungkan pernikahannya pada 2 Februari lalu. Tampak terlihat dalam unggan video korban saat resepsi tidak adanya hidangan makanan untuk para tamu. Padahal korban sudah membayar secara lunas sebesar 65 juta rupiah. Sampai 7 saya didandainya lagi untuk resepsi, hampir mau selesai acara jam 7, cateringnya belum datang juga, dekor juga nggak ada. Bahkan janurnya aja itu janur bekas yang pagi-pagi, jadi nggak ada namanya, nggak ada. Apa-apa dekornya itu nggak ada sama sekali, bahkan cateringnya nggak datang juga tuh sampai jam 7. Tidak jauh berbeda dengan Isna ini. Perang setia yang akan melangsungkan pernikahan pada 29 Februari mendatang, berharap agar uang yang telah dilunasinya dapat segera dikembalikan oleh pihak WO Bodong. Dari DP itu sampai sekarang belum ada yang lakukan piting, atau belum berubah daripada TM, Dekor, atau yang lain-lain. Sedikit pun kita belum dilayani sama juga. Kurang lebih sebanyak 50 orang calon pengantin telah melakukan pembayaran secara lunas untuk resepsi pernikahannya. Selain pasangan pengantin, vendor dari WO Bodong belum dibayar hingga 3 kali resepsi. Tidak hanya itu, pihaknya sudah 2 tahun kerjasama dengan WO Pandamanda, dan setahun terakhir ini pembayaran selalu terjadi keterlambatan. Dalam hal ini, polisi mengamankan barang bukti berupa berkas kwitansi, serta brosur paket pernikahan yang diduga sebagai sarana pelaku untuk menarik korbannya. Dulu kita mengambil tindakan tegas, lakukan upaya paksa, kita periksa yang bersangutan, dan kita tetapkan selagi tersangka penipuan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyum Rizki, Ayo News, melaporkan.